What's up school fans, welcome back to Time Out! Melakukan sedikit trash talking, dimana dia bilang, wah dia mainnya mirip Yanis Atetokumpo Dan juga dia mengatakan bahwa Patrick Patterson terlalu kecil, gak keliatan saat dia melakukan offense Nah, seperti kalian yang ketahui, Hasan Wojcet ini adalah seorang unrestricted free agent saat ini Dia sedang mencari tim baru, wah Kalau menurut Time Out, geng, dia cocoknya masuk kemana? Kalian bisa tulis aja di comment section di bawah Selamat datang di episode Time Out hari ini Time Out, geng, hari ini sedikit pendek Time Out-nya karena gue abis ini akan nyetir ke Bandung untuk jalan-jalan Wih, kira-kira ada yang main pick up game gak nih? Besok di Bandung anak-anak muda aja, apa-apa ada yang bisa diliput? Nanti kabarin kok Rocky aja ya Oke, hari ini tidak ada berita lokal, hari ini semua beritanya NBA saja Yang pertama jelas tentang NBA menargetkan tanggal 11 Desember untuk menjalankan NBA pre-season games Kemana ini gue sempet kepikiran memang apakah NBA ada pre-season atau langsung ke regular season ya? Ternyata terjawab sudah, jadi NBA nanti memperbolehkan setiap tim untuk memilih Apakah memain 3 kali atau 4 kali sebelum tanggal 22 Desember nanti Tapi setiap tim diharuskan untuk memainkan 1 home game Ini gue gak tau kenapa mungkin untuk simulasi Karena kita tau ada beberapa tim kayaknya yang ingin memperbolehkan penonton Untuk menonton mungkin dari kapasitas 25-50% Semuanya masih dicoba semua nantinya Jadi kita tunggu aja berita selanjutnya juga dari NBA Ini dilakukan kita tau memang kan breaknya sebentar doang ya Jadi mereka harus pre-season untuk manasin mesinnya sedikit untuk para pemain Agar tidak banyak yang cedera Apalagi di musim mendatang ini mereka harus melakoni 72 pertandingan setiap timnya Untuk jadwal, ini kita masih nungguin juga nih jadwal NBA kapan keluar Apalagi kita pengen tau nih nanti saat Christmas game siapa aja yang main Tapi sampai saat ini belum ada mungkin 2 hari atau mungkin seminggu ke depan ini Kita akan tau jadwal NBA kapan dikeluarkannya Oke itu untuk berita pertama Yang kedua ada tentang James Harden ke Brooklyn Nets Ini reportnya dikeluarkan oleh Farbot SSS Nah Syari ini namanya agak susah ya Dia reporter dari Sports Illustrated Katanya dia dengar-dengar bahwa Brooklyn Nets dan juga Usain Rockets ini Sudah mendiskusikan trade untuk James Harden Dimana Brooklyn Nets harus bisa merelakan nanti Spencer Dinwiddie, Karis Levert, lalu juga Jared Allen serta Thorian Prince Wah itu banyak juga sih keluarnya ya untuk Brooklyn Nets Tapi kalau memang mereka bisa bikin a new big three nih Big three-nya akan ngeri banget Ya kenapa enggak Dan menurut Reporter Sports Illustrated ini Ada real possibility untuk Harden bisa team up lagi Dengan teman lamanya yaitu Kevin Durant dan juga ada Kyrie Irving disitu Nah gue penasaran sih kalau dia buang segitu banyak sisanya pemainnya siapa ya Joe Harris pun juga free agent saya tau gue kan Jadi mungkin tinggal Timothy, Luawu, Kabarot kayaknya yang ada disitu nantinya Tapi ya kalau ada tiga bintang seperti Kyrie, Harden, dan juga KD Itu otomatis setiap game 80 poin sih udah otomatis lah dari tiga pemain itu Jadi nanti mereka tinggal cari roleplayersnya aja yang bagus-bagus Dan memang Brooklyn Nets ini kita tau approach-nya sedikit unik di season kali ini Dimana mereka memilih Steve Nash sebagai pelatih Lalu Amar Soudemire sebagai assistant coach So ini memang membuat kita penasaran banget sih bagaimana kira-kira Performancenya Brooklyn Nets di tahun yang mendatang ini Oke tapi kalau ada tiga pemain Big 3 itu menurut gue ya udah 80% lah ya Kalau memang semuanya sehat tiga-tiganya gak ada yang cedera Menurut gue 80% udah otomatis lah masuk ke Eastern Conference Finals Kalau menurut kalian gimana kalian bisa tulis aja di comment section di bawah Tapi gue yakin juga sih sebenernya kayaknya KD udah telepon-telepon dikit lah Kayak ke Harden udah bujuk-bujuk mungkin udah ngomongin Dan kira-kira kayaknya seru juga kali ya kalau kita reuni lagi gitu di Brooklyn Nets Karena kita tau Brooklyn Nets ini kayaknya tahun depan memang targetnya adalah untuk menjadi juara Dan kita gak boleh lupa masih ada Dianri Jordan Ya saya tau gue disana Jadi 4 pemain itu wah gila sih starting lineupnya Brooklyn bakar ngeri juga Nah kita tau terakhir update-nya adalah Harden sebenernya masih kemirit kepada Yuson Rock Kita tau report-report ini hanya berterbrangan saja kita gak tau mana yang harus dipercaya But it's fun dan kita seru juga untuk ngomonginnya di time out Oke sekarang ada beberapa berita ringan aja dari NBA Yang pertama adalah The Marcus Cousins Kabarnya belum siap nih untuk main nanti di awal regular season tanggal 22 Desember Kita tau The Marcus Cousins itu mengalami cedera ACL itu bulan Agustus tahun lalu Kalau gue gak salah ya Jadi dia waktu itu masuk ke Lakers tapi gak pernah main Terakhir itu dia berseragam Golden State saatnya Saat dia masih menyentuh lapangan NBA Jadi udah cukup lama tapi kalau nanti The Marcus Cousins yang seorang free agent ini Kalau dia udah sembuh gue yakin pasti akan ada banyak tim yang akan tertarik dengan dia Karena kemampuan skillsnya sebagai big man itu bisa membantu tim manapun nantinya di NBA Jadi menarik nanti kita lihat The Marcus Cousins saat menjadi rebutan tim NBA Oke lalu ada Las Vegas Las Vegas sudah mengeluarkan odds untuk tim barunya Russell Westbrook Ini kalau udah keluar berarti hampir pasti Russell Westbrook kayaknya akan berganti jersey Dan tim yang paling mungkin untuk bisa mendatangkan Russell Westbrook adalah New York Knicks No surprise Dan juga Orlando Magic Gue gak tau sih Orlando Magic nanti akan treatnya siapa Mungkin Aaron Gordon kali Karena mereka udah mulai shopping si Aaron Gordon ke tim-tim lain But menurut gue sih memang kayaknya Karena Tom Tiberuk pun kayaknya udah mulai bersuara bilang Gue pengen tim yang bisa menang sekarang Dan mungkin mereka butuh sosok Russell Westbrook untuk bisa memimpin New York Knicks Mungkin mendapat ya 40 lah kemenangan lah kalau ada Russell Westbrook dan juga beberapa pemain lain bagusnya Siapa tau Knicks bisa balik lagi ke NBA Playoff Lalu terakhir gue mau share aja ada fotonya Cam Radish Kita tau Cam Radish ini merupakan seorang rookie bersama Atlanta Hawks musim lalu Gue harapannya untuk Cam Radish tahun lalu tinggi sekali Karena gue nonton dia duduk kayaknya wah asik banget kayak cara mainnya ya Dan tahun lalu sebenernya decent lah not bad rookie yearnya Kalau gue lihat sih statistiknya adalah dia 10,5 poin per game dan juga 33% dari 3 point line Dan di off season ini kita lihat ada fotonya dia kemarin ini latihan bareng Dengan one of the best shooters in NBA history ya Steph Curry dimana mungkin dia mencari mencoba ilmu Mendapatkan beberapa ilmunya untuk disiapkan untuk sophomore yearnya dia Dan gue harapkan Cam Radish bisa bermain bagus bersama Atlanta Hawks musim mendatang Apalagi sekarang dia udah bener niat nih udah hampel latihan dengan Steph Curry Untuk bisa memperbaiki permainannya dia di musim mendatang bersama Atlanta Hawks Akan seru banget sih lihat Trae Young, John Collins Lalu kalau Clint Capella masih main di Atlanta Hawks Lalu ada Cam Radish dan nanti rookie-nya I think Atlanta Hawks akan be an exciting team next season Sekarang kita masuk ke draft profile Hari ini adalah pemain big man Alexey Pokusevsky Wah ini dari Serbia Timnya kok gak salah masih Olympiakos B Tapi gue gak gitu ngikutin banget kan ya Euroleague Dia tingginya sekitar 213 cm Jadi 213 cm Pemain ini akhir-akhir ini stoknya lumayan naik loh Banyak sekali orang yang prediksi dia bisa aja masuk ke lottery pick Jadi di top 14 picks nantinya Dan kita tau tim-tim NBA tuh selalu mau gambling kadang-kadang Dengan pemain-pemain besar Eropa Yang bisa menembak dan biasanya disebutnya unicorn ya Kayak Christopher Zingis Nah pas gue liat highlightsnya Yang paling bikin gue impress adalah visi permainannya dia Menurut gue dia big man tapi dribblenya bagus Dan dia tuh bisa bikin passing yang pas banget Make great passes dalam transisi Dan menurut gue dengan tinggi 7 footer gini Dia bisa memiliki handle seperti itu Dan visi dan court vision seperti itu Menurut gue tuh udah nilai plus sekali Untuk size dia ball handlingnya cukup bagus Nanti di NBA udah Menurut gue dia udah tinggal add some weight dan muscles aja Karena dia sekarang ini kurus banget Kalau di NBA pasti akan dibully banget Dan akan didorong di push around inside the pain area Jadi menurut gue dia harus gain some muscles Tapi tembakannya Dia juga mungkin masih belum terlalu konsisten banget Dengan 3 point shotnya Dengan jump shotnya Tapi potensinya jelas ada Kalau di NBA kan kita tau ada shooting coach Nanti bisa diasah dengan shooting coach tersebut Defense nya juga not bad Dia agility nya menurut gue cukup oke Dan dia juga suka komunikasi dalam defense Dimana dia ngasih tau help defense nya dimana Dan juga tangannya refleksnya lumayan cepet Untuk bisa nge-steal bola di passing lane Nah kalau menurut gue mainnya mungkin mirip Kayak Lamar Odom Ataupun juga Dragon Bender Tapi gue harap kan lebih jago Daripada Dragon Bender kita tau Dragon Bender sedikit struggling bersama Phoenix Suns Dan kalau gak salah dia sekarang free agent nih kalau gue gak salah ya Dia masih Si Alex C ini masih raw banget menurut gue talentnya Tapi gue rasa biasanya tim tuh hari suka gambling Karena pemain-pain big man kayak gini dari Eropa itu It's either a hit or a miss Tau dulu Detroit Pistons mengambil pemain seperti Darko Milicius Dan di nomor 2 itu dan itu ancur-ancuran Dan kita tau juga Andrea Bargiani Tidak bisa survive juga di NBA setelah di pick number 1 Oleh Toronto Raptors Tapi kalau mungkin Andrea Bargiani main di era sekarang Mungkin dia bisa jago sih bersama Toronto Raptors Ataupun tim NBA lainnya Nah kalau menurut gue sih Waduh tim yang perlu big man ada sih beberapa Cuma biasanya tuh yang suka-suka kayak gini tuh Tim-tim kayak Spurs Ataupun kayak Dallas Mavericks gitu Jadi mungkin kalau masih ada di urutan 18 Menurut gue Dallas Mavericks Bisa aja ngambil Alex C ini Untuk backupnya Christoph Sporzingis Jadi itu adalah kira-kira prediksi gue Tapi kita akan bikin mock draft Kemainnya udah banyak banget yang nanyain Kak kapan bikin mock draft Mock draft mungkin gue akan coba bikin tanggal 17 atau 18 Pasti kita akan bikin Kita akan milih mungkin dari nomor 1 sampai 15 kali itu Kayak akan seru Jadi ditunggu aja Hari ini belum ada berita lokal Jadi maaf banget Tapi gue mau mengingatkan kalian Jangan lupa Untuk menonton game highlights gue Jadi gue main ini ke Cirebon Untuk meliput internal gamenya Generasi muda Cirebon Basketball Club Jadi disitu banyak sekali talenta-talenta muda Kalau kalian penasaran kira-kira siapa yang jago disana Kalian bisa langsung aja nonton nanti highlightsnya So time out geng I'm off to Bandung Besok pengen banget sih sebenernya Ngeliput tim Prawira latihan Gue pengen balik ketemu Divta Tapi gue belum kontak-kontak kan ya Jadi semoga aja bisa terjadi So have a nice Apa ya Next week Semoga semangat Wih harus nenek harus semangat lagi Besok minggu yang baru So thank you so much Time out geng Yang sudah menonton hari ini Walaupun beritanya agak sepi hari ini So thank you Untuk udah setia Dan selalu udah loyal banget ke segmen ini Seperti biasa Time out geng Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk comment And jangan lupa untuk subscribe Thank you guys for watching I'll see you guys tomorrow Peace Peace